Kondisi kabut asap di Kota Jambi kian memprihatinkan. Dari keterangan badan lingkungan hidup daerah Kota Jambi, indeks standar pencemaran udara atau ISPU pada minggu siang melewati angka 600. Kondisi ini juga terpantau di sejumlah ruas jalan, kabut asap yang semakin pekat dan terasa lebih menyengat dari hari-hari sebelumnya. Selimut kabut asap pada minggu pagi menghalangi jarak pandang hingga 450 meter. Namun pada siang hari, jarak pandang mulai memanjang hingga di kisaran 1000 meter. Kepakatan kabut asap yang masih menyelimuti Kota Jambi ini membuat udara kian memburuk, diserta bahaya kesehatan yang menyertai. Tidak hanya memicu penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, asap yang disertai abu kebakaran juga menjadi penyebab utama meningkatnya penderita diare di Kota Jambi. Kondisi kabut asap ini hampir mencapai 3 bulan lamanya dirasakan oleh masyarakat. Namun hingga kini, tidak ada satupun solusi yang dapat mengakhirinya. Hujan buatan yang dilakukan beberapa kali oleh BNPB juga tidak mengakhiri bencana asap yang melanda. Selain itu, meski telah diguyur hujan beberapa kali, kabut asap masih sangat betah tinggal di wilayah Kota Jambi.